Jadi ini ada hubungannya dengan ta'aruf Jadi memang ayat ini ayat yang penuh kenangan ya buat kami Alhamdulillah, jadi pertama kali kami dipertemukan oleh Allah SWT itu Karena memang keluarga Nabilah ini kan semuanya hafid dan hafidah Jadi pertemuan itu mereka semua suruh baca Quran Setelah mereka baca Quran, akhirnya tiba-tiba ada salah satu jamaah bilang Ustaz Selamat belum baca Quran Ustaz Selamat itu siapa? Oh iya lupa, nama saya Ahmad Selamat Ibn Usyam Dipanggilnya Ustaz Ibn Usyam Setelah itu perjanan umroh, ketemu dengan keluarga Indonesia yang tinggal di Mekah Ketemulah dengan keluarga Kanabilah Semua disuruh diminta baca Quran Kemudian Ustaz Selamat alias Ibn Usyam disuruh baca juga Entah bagaimana tiba-tiba yang keluar itu ayat itu Surah Toha Surah Toha sampai ayat terakhir yang dibaca oleh Kanabilah tadi Dan dengan cara bacaan seperti tadi? Dengan bacaan yang tadi sama, dengan kolam Terkutuk hatiku Terima kasih